Intro Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Bertemu kembali dalam renungan di pagi hari ini Doa dan harapan kami saudara tetap dalam kasih dan kemurahan Tuhan Dan selantiasa dilimpahi sukacita yang daripada Tuhan Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi ini Diambil kitab Ibrani pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-27 Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman Dan api yang dah siap yang akan menghanguskan semua orang durhaka Intro 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 Saudara yang dikasihi Tuhan Ada pepatah mengatakan apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai Statement ini adalah sebuah pesan moral yang kerap kali kita dengar di setiap tindakan, di setiap sikap hidup yang membutuhkan ketegasan Tiap kali kita mendengar pepatah ini, maka bayangan akan dua hal yang cukup besar akan selalu menghampiri kita Misalnya, kebaikan yang mendatangkan berkat, pelanggaran yang mendatangkan hukuman Berkat dan sukacita, hukum dan penderitaan Melihat kedua hal ini, tentu kita sudah dapat memahami apa yang sepatutnya kita pilih Jika menginginkan berkat, maka lakukanlah kebaikan Namun, jika melakukan pelanggaran, maka bersedia dan siaplah menerima hukuman Istilah yang sering kita dengar, kalau putih pilihlah putih, kalau hitam pilihlah hitam, jangan abu-abu Ketegasan sikap yang demikian, yang juga menjadi tatatan penting bagi orang Ibrani yang menerima surat kiriman dari Paulus Mereka adalah orang-orang yang telah bertumbuh dalam ajaran-ajaran dasar perjanjian lama Seperti hukum Taurat, korban, dan imam besar Namun, di pihak lain, ada yang mempengaruhi mereka untuk tidak percaya kepada ajaran-ajaran yang telah mereka terima Pengaruh ini dinyatakan berhasil untuk membuat mereka menolak percaya dan menolak kebenaran yang diberitakan oleh firman Tuhan Sikap penolakan inilah yang mendorong penulis menyampaikan sebuah ajarkan Bahwa bila kita menolak kebenaran yang bersumber daripada Tuhan Maka tak satu pun akan menginspirasi kita untuk datang mendekat kepada Tuhan Kita akan menjadi orang-orang yang durhaka Siapakah mereka yang disebut orang-orang durhaka? Mereka adalah orang yang menolak hukum Musa dalam Ibrani 10 ayat 28 Dan orang-orang durhaka juga adalah orang-orang yang dengan sengaja berbuat dosa Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-26 Sebagai bagian dari dunia yang dipenuhi oleh banyak tawaran dan pilihan Kita bisa melihat bagaimana kelak kehidupan orang-orang yang durhaka Tidak ada kebaikan baginya Tidak ada sukacita yang mengikutinya Tidak ada berkat di dalam kehidupannya Lalu apakah itu yang kita harapkan? Tentu tidak Setiap orang dalam kehidupannya menantikan setiap yang baik Dan menantikan sukacita selalu memenuhi sisi kehidupannya Tapi kita patut tahu dan patut harus mengingat Bahwa semua itu tidak datang dengan sendirinya Tapi itu didasari oleh sikap dan keputusan apa yang kita ambil dalam kehidupannya Saudara yang dikasih itu kan Peringatan keras seperti ini Haruslah mendorong anak-anak Tuhan untuk hidup lebih dekat kepadanya Pelihara lah hati yang takut akan Tuhan dalam doa dan kehidupannya Bangunlah kepakaan seturut dengan firman Tuhan Agar kita senantiasa menjalani kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan Perbuatan selalu menemukan akibat dan konsekuensi Entah itu yang baik atau tidak Tapi itulah hasil dari tindakan kita Hasil dari keputusan kita Hasil dari sikap yang kita pilih dalam kehidupan Begitu juga dengan kepercayaan kita kepada Tuhan Bila kita percaya Bila kita taat dan setia Maka keselamatan itu akan datang menghampiri dan mengiringi kehidupan kita Tapi bila kita tidak percaya Dan kita tidak mau melakukan seturut dengan kehendak Tuhan Pelanggaran dan hukuman itu yang akan kita dapatkan Maka itu juga yang akan menjadi bagian dalam kehidupan kita Karena sudah dikasih Tuhan Sebelumnya dikatakan bahwa hidup ini adalah sebuah pilihan Maka kita diajak untuk memilih Diajak untuk menentukan Diajak untuk bersikap dengan penuh ketegasan Siapa yang kita pilih dan apa yang akan kita lakukan Selamat bergumul dengan pilihan Anda Dan biarlah pilihan itu menjadi kekuatan dan dasar saudara Untuk berjalan dalam kehidupan ini seturut dengan kehendak Tuhan Amin kita berdoa Terima kasih Tuhan Allah yang maha baik Buat firman dan berkat di pagi hari ini Bapak berikan kepada kami Kemurahan dan Bapak pelihara kehidupan kami Hingga hari ini kami boleh bersuka cita Untuk menyambut hari bahagia daripada Tuhan Firman men telah kami dengarnya Tuhan Karena itu boleh menjadi reman dalam kehidupan kami Membimbing dan menuntun kami Untuk menentukan pilihan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan Pakailah hidup kami Bapak Menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan Dalam berkaitan Yesus Tuhan dan Juru selamat kami Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Tuhan dan Juru selamat kami Terima kasih Tuhan dan Juru selamat kami Terima kasih Tuhan dan Juru selamat kami